Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel promo the series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhua Xingqi Jiwa Sun Wukong Atau The Great Absol part 14 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong yang dalam kondisi terlemah dikalahkan oleh monyet kuning Dan akhirnya Wukong pun dimakan oleh sang Buddha Iblis alis kuning Di episode ini scene di awal ini diperlihatkannya semua orang sangat terkejut melihat Lafayette yang memakan Wukong Terlihat Lafayette pun sangat menikmati tubuh Wukong yang berada di mulutnya Monyet yang sangat kuat dan enerjik Menjadi makananku Ucapnya, tak tahan melihat hal itu Xiao Liu pun langsung melompat untuk menyerang Lafayette dan berteriak Hei Buddha tua alis kuning, monyet batu adalah raja kami Aku tidak akan membiarkanmu memakannya Dan ma'awet Seketika ia pun melemparkan jurus pisaunya kepada alis kuning yang langsung menancap di pipi alis kuning Tapi dengan cepat Lafayette pun mengembungkan pipinya yang langsung membuat pisau-pisau di pipinya pun mental Pisau terbang kecil yang lucu, tidak akan bisa melukai tubuhku Menyingkirlah, ucap Lafayette Dan, doar Lafayette pun menampar Xiao Liu hingga jatuh Dan disitu Lafayette pun merasa kalau ternyata menyet batu yang dimakannya pun masih hidup dan tidak mudah dicerna Ternyata sulit juga dicerna Ucapnya heran Lafayette lalu menelan tubuh wukong ke dalam perutnya Ia disitu berkata Akan kutelan sampai ke perut Kemudian tarik nafas dengan baik Ia lalu mangap untuk menarik udara Haha, gas terisi dan membengkak Sekeras apapun batu itu Pasti meleleh Terlihat perutnya pun membesar Ia pun lalu tersenyum dan berkata Dalam pertempuran 60 tahun yang lalu Lelaki tua ini melewatkannya dengan sia-sia Dengan persiapan yang cukup kali ini Aku pasti tak akan melewatkannya Dan kini terlihat tubuh wukong pun mulai dicerna di dalam tubuh Lafayette Tapi tiba-tiba Mak doang Tak disangka keratong am memukul perut Lafayette dengan keras Hingga sangat legok ke dalam Lafayette pun sangat terkejut dan melongo Apa? Kerat terbang Apa yang kau lakukan? Ucapnya Dan keratong am pun sambil menunduk berkata Lafayette Aku ingin memberitahumu sejak lama Dan dengan tatapan serius Kerat terbang pun berkata lagi Cara makanmu sangat menyebalkan Apalagi saat kau memakan kerah Itu sangat menjijikan Ia pun memegang tongkatnya lagi Dan Iya Ceder Ceder Hal itu membuat Lafayette pun berteriak Wow Jangan pukul perutku Dan gara-gara pukulan itu Ini membuat Lafayette pun akan muntah Sehingga ia memegangi mulutnya Dan tiba-tiba saja Datanglah Akajiri yang melompat dan berteriak Buda tua Monster tua serakah Kerah bukan makananmu Mati kau Dan Ceder Pukulan yang kerasa kajiri dari belakang kepala Lafayette Membuat Lafayette pun langsung memutahkan Sun Wukong Dan kini Wukong pun sudah terlempar keluar Monyet batu Bagus sekali Ucap Shosu Sun Wukong pun kini sudah tergeletak di luar dengan berlumuran cairan yang lengket-lengket Wukong pun mencoba bangun dan kehiranan Ada apa ini seluruh badanku lengket Sial Menjejikan Apa-apaan ini Siapa yang melakukannya Ia perlu melihat Lafayette dan berkata lagi Ah Mungkinkah pria besar ini Dan terlihat kini Lafayette pun merasa kesakitan dan kehiranan dengan kelakuan Tong Am dan Akajiri Ia pun berkata Apa kalian ingin memberontak Dan kerat Tong Am pun berkata Lafayette Jika kau ingin memakan monyet batu sendiri Maka harus ada tubuh asli disini Kami telah menunggu terlalu lama untuk hari ini Akajiri hanya ada satu kesempatan Masih banyak yang harus kau perjuangkan Akajiri pun lalu menyahut Tentu saja Jangan meremehkan ku Akajiri pun langsung melompat dan berteriak Lafayette Lihat aku Serangan tangan besi modot Akanku tahan dia Dan Mak Wut 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 Seketika tangan panjang Akajiri pun menjerat tubuh Lafayette Sehingga membuat Lafayette tak bisa bergerak Dan kini Kerat Tong Am pun memutar-mutarkan Ruyungnya Ia pun melemparkannya ke atas Ia pun berkata Orang tua Adikku Saudaraku Dan semua monyet yang telah kau makan Sekarang kau harus menanggung Amarah mereka Ia pun lalu melompat dan berputar-putar Amarah kerap besar Teriaknya Dan Grep Seketika tangannya pun berubah menjadi besar Dan hitam Yang langsung menangkap senjatanya Dan benar saja Kini Tong Am pun berubah menjadi monster kerap besar Atau bahasa kerennya The Great Absol guys Dan dengan wajah mengerikan Ia pun berteriak Ia Dawar Ia pun langsung menghantamkan senjatanya ke Lafayette Hingga kepala Lafayette jadi kepeng Hal itu membuat Lafayette pun berkata Tong Am Jangan lakukan ini Kita sering bersenang-senang bersama Kembalilah Jangan lakukan hal yang bodoh Tong Am pun menjawab Masa-masa indah Itu hanyalah kengerian yang menusuk sampai ke dalam tulang Aku hidup di bawah rasa sakit setiap hari Dan sambil menarik royungnya Ia berkata lagi Kau akan menyesal jika aku mengatakan sesuatu padamu Aku telah bersabar di sisimu selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini Hiyaa Ma'wet Siin langsung beralih flashback Terlihat Tong Am pun terluka parah dan sudah tak berdaya Ia pun saat itu berkata Kenapa kau tidak membunuhku saja Dan terlihat disitu ada orang yang berjalan Dan ternyata itu adalah Lafayette Dan sambil menjulurkan lidahnya ia berkata Hei jangan takut Kau akan baik-baik saja anak kecil Selama kau patuh Aku tidak akan menyakitimu Kecuali Aku akan lebih mencintaimu Dan terlihat banyak pasukan Tong Am Yaitu menyet-menyet hitam yang sudah mati disitu Tong Am yang tak berdaya itu pun berkata Kau makan orang-orangku Lafayette pun menjawab Ups Kelompok monyetmu terlalu lemah Pria tua ini memandang rendah Jadi aku hanya bisa memakannya Dan dengan memandang Tong Am Ia pun berkata lagi Tapi kau memiliki banyak potensi Jadi orang tua ini tidak akan membuat kesalahan Hal itu membuat Tong Am panik dan berkata Apa yang kau inginkan? Dan terlihat Lafayette saat ini sedang membawa orang-orangan Dan ia pun berkata Aku sangat menyukai kera Aku ingin memiliki asisten yang kompeten Ada lusinan kelompok monyet besar dan kecil di pekunungan kera terbang Aku membutuhkan asisten yang andal Untuk menggelapkan dan mengelola tempat ini untukku Dan Tong Am pun langsung menyahut Aku tidak akan membantumu Tapi Lafayette pun lalu meringis dan berkata lagi Kau akan membantu Saat separuh jiwamu menjadi milikku Ia pun meletakkan tangannya ke kepala Tong Am Dan tiba-tiba saja Lafayette pun menarik jiwa dari Tong Am Dan langsung memasukkannya ke dalam orang-orangan yang dipegangnya Aku mengumpulkan separuh jiwamu Haha ucap Lafayette Dan sambil akan menelan orang-orangan itu Lafayette pun berkata Haha mulai sekarang Hidup dan matimu ada di tanganku Kau harus berlatih menjadi lebih kuat Kemudian bekerja untukku Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dan akan memperlakukanmu sebagai anak Dan Tong Am pun disitu terlihat sudah tak berdaya Dan hanya memandang dengan pandangan kosong Dan ternyata saat ini disampingnya ada Akajiri yang bernasib sama Akajiri apakah kau merindukan kelompok kera yang asli? Ucap Tong Am Sin lalu diperlihatkan kedua monyet itu sedang ngobrol satu sama lain di sebuah pohon Disitu Tong Am berkata Aku sering memikirkan masa lalu Aku memiliki empat adik laki-laki dan tiga adik perempuan Saat itu hidup sederhana dan sangat bahagia Sampai kedatangan alis kuning hari itu Mereka masih hidup ketika dimakan Alis kuning itu sengaja memakan satu persatu di depanku Mulai dari kakinya untuk menakut-nakutiku Akajiri yang sambil makan semangka disitu berkata Aku sudah lama melupakannya Aku tidak ingin mengingat kejadian saat itu Tong Am pun disitu lalu berkata Aku menunggu kesempatan Membunuh alis kuning dan mengambil kembali kebebasan kita Akajiri pun disitu berkata Hei hei jangan main-main Dia memiliki setengah dari jiwa kita di tangannya Dan bisa membunuh kita dimana saja dan kapanpun Tong Am pun berkata lagi Tenang saja Aku hanya bertindak ketika aku sudah yakin Masalah terbesar adalah dia akan menggunakan pengganti tubuhnya Dan tidak tahu dimana dia yang asli Selama kau yakin Kau bisa membunuhnya Tidak ada jalan kembali ketika kau sudah menembak Aku tidak akan gagal Masa depan kera terbang bergantung kepada aku Dan tiba-tiba saja Makdar Akajiri pun melemparkan buahnya ke kepala Tong Am Hal itu membuat ia pun terjatuh dan kaget tentunya Akajiri ucap Tong Am Akajiri pun disitu langsung tertawa dan berkata Hahaha menyerahlah Apa yang kau bicarakan Apa kau meremehkanku Jika kau ingin bersandiwara Maka kita akan maju bersama Akajiri pun menuju ke arah Tong Am dan berkata Katakan saja kau akan membodohinya Jangan bicara omong kosong Jika gagal Toh kamu akan mati Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya Tapi hal itu jauh lebih baik dari sekarang Haha kita bagi tugas Kau serang dari depan dan aku dari belakang ya Sin lalu diperlihatkan kembali lafayat yang dipuli oleh Tong Am Dan kini Tong Am pun melompat untuk memukul dengan sekuat tenaga Mati kau teriaknya Sin kemudian flashback kembali Memperlihatkan lafayat yang sedang bertanya Sayangku ada apa? Apakah kelompok monyet gunung hutau membuatmu kabur? Dan diperlihatkan disitu seorang kerai yang sangat ketakutan menjawab pertanyaan lafayat Maafkan aku lafayat Kemampuanku belum cukup Dan aku telah kehilangan muka Ia pun bersujud dan berkata lagi Tolong beri aku satu kesempatan lagi Aku akan merebut tanah itu dan memberikannya untukmu Lafayat pun tersenyum dan berkata Nagau Kamu telah bersama aku selama lebih dari lima tahun Kau telah berlatih dan berjuang setiap hari Bahkan aku telah membagikan roh jahat kepadamu Sehingga kau dapat memberikan kembali padaku Kera, berapa banyak yang telah kuberikan padamu Taukah kamu? Aku kecewa Ternyata kau bukan bagian dari kekuatan itu Tapi sayangnya ini semua tidak bisa dibaksakan Dan sambil terus memandangi nagau Lafayat pun berkata lagi Nagau, jika kau bisa melakukan hal yang menghiburku Maukah kau melakukannya? Nagau pun dengan pasrah menjawab Pasti Seketika mata lafayat pun berubah seperti kodok Dan hap Seketika lidah lafayat pun langsung menjerat Dan akan memakan nagau guys Monyet-monyet ditampun disitu jadi ketakutan Sedangkan nagau pun langsung bercucuran Keringat dan air mata Buda tua tidak Dan Glek Nagau pun langsung disantap oleh buda tua rakus itu Makan daging kera yang tidak berguna Tapi akhirnya aku bisa mendapatkan kekuatan tambahan kembali Ucap lafayat Dan sambil melihat Akajiri dan Tong Am yang sedang berdiri di hadapan lafayat Lafayat pun berkata Anakku Kuharap kalian tidak akan menjadi seperti nagau Aku akan merasa sangat sakit hati Apa kalian tahu? Akajiri dan Tong Am pun disitu tampak ketakutan dan hanya diam saja Dan Tong Am pun disitu berkata dalam hati Kesabaran dan kepatuhan akan menekan kemarahan batin Satu-satunya alasanku untuk hidup adalah Membunuhmu Dan cerot Ini Tong Am yang sudah berubah menjadi jiwa kera besarnya Menebas lafayat dengan tongkat teruyung pamungkasnya Hingga tubuh buda tua itu pun hancur dan terbelah menjadi dua Akajiri pun langsung melesat maju sambil berteriak Baiklah Hancurkan kulit iblisnya Tong Am pun juga akan menyerang lagi Hal itu membuat para monyet menyedih tampun berteriak-teriak Ayo 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 Para monyet putih pun juga terlihat asik menonton pertarungan yang seru itu Apakah buda tua sudah mati Ucap mereka Wukong yang melihatnya pun dibuat sangat kagum oleh kekuatan dari tongkat kera terbang Tong Am Dan terlihat Shosu dan Shio Liu pun menghampiri Wukong Mereka berdua khawatir dengan keadaan Wukong dan mereka juga menjelaskan Kalau Wukong baru saja ditelan oleh lafayat Akan tetapi untungnya bisa dimusnahkan Wukong yang baru menyadari hal itu pun berkata Pantas saja Seluruh tubuhku dipenuhi cairan lambung pria itu Hei lukanya tidak apa-apa Tapi aku merasa sangat lelah Tapi Wukong saat ini pun merasa kesal Karena ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Shio Liu pun berkata Ini adalah situasi yang berbahaya Ketika roh jahatmu habis Kamu tidak bisa bertarung lagi Ayo manfaatkan kesempatan ini untuk kabur Tapi terlihat Wukong pun disitu masih saja terdiam Dan kini perlahan-lahan Keratong ampun berubah wujudnya menjadi semula lagi Sambil memperhatikan tubuh lafayat yang hanya tinggal kulitnya saja Ia disitu berkata Tubuh berda alis kuning ini Tidak ada daging dan darah Tidak ada apa-apa di dalamnya Apa ini sangat tidak mencurigakan Sedangkan akajiri pun disitu tertawa lepas dan berkata Hahaha ini benar-benar menjadi kemenanganku Dan masih berdiri di atas kulit lafayat Akajiri pun berkata lagi Tong am kau menebaknya dengan benar Lafayat ingin memakan monyet batu Dan dia pasti akan muncul dengan wujud aslinya Tong am kita berada di waktu yang tepat Dan bisa membunuhnya dengan satu kali serangan Tong am pun sambil tersenyum menjawab Ya kita tidak akan hidup lagi dengan ketakutan di masa depan Akajiri pun menyahut Kau hebat Ayo bagaimana kita akan merayakannya Dan tiba-tiba saja Tong am pun tampak dikejutkan oleh sesuatu Karena tak disangka Tangan akajiri pun putus secara tiba-tiba Dan mengeluarkan darah yang banyak Jelas hal itu membuat akajiri sangat kaget Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!